hai 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 baik bentar lagi kita akan mulai ya Tato dan Ibu Nova apa suara saya cukup jelas Pak jelas Pak Sena cek shot tepuk ada kendala Ibu Nova jelas ya di Patatok jelas kotak jelas kalau bisa itunya micnya didekatkan Bu ke Ibu ini masih agak kecil ya suara Bu Nova haa betul kalau bisa-bisa kedengar masih agak kecil sebenarnya mas akh tati-intensi selamat menikmati selamat menikmati bagaimana bisa kita mulai aja Pak Sena suara bunfa sudah oke segitu saja nanti peserta yang lain sudah terdengar belum Pak? terdengar? cukup lah ya? cukup lah kita coba aja dulu ya oke oke saya buka dulu ya Pak Sena ya oke selamat siang Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pada sesi kedua ini presentasi dari Ibu Yohana Nova Thalia dan mengenai rekod dan upload video ke YouTube baik saya persilahkan kepada Pak Sena semangat Pak baik terima kasih Pak Toto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu peserta semua terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung kembali di hari kedua ini di hari kedua ini kali ini materinya akan diperhatikan oleh Bu Yohana Nova Thalia terkait mengenai cara mengupload ke YouTube dan merekodnya diharapkan di perhatian kali ini juga Bapak Ibu bisa sempurna perhatikan dan memahami apa yang akan diperhatikan oleh Ibu Nova terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mungkin boleh saya menikmati oh sebentar Bu oh Apakah sudah terlihat? Belum Pak, belum itu Belum ya, sebentar Belum Pak Bagaimana? Terlihat? Sudah sedapat, sudah Oke, silakan Bu Bagaimana? Bagaimana Bu? Untuk share kontennya Biar dari saya aja Oh, baik-baik Boleh, boleh Silakan Silakan Ibu Belum bisa dari Ibu Di bawah itu ada tombol share screen Ya, tidak muncul Belum muncul Untuk PPT-nya diklik Coba Belum Bu, belum terlihat Bagaimana? Bagaimana? Oh, tapi saya Kurang Kurang jelas Bu Oh, tapi baru ke saya aja Oh, iya Maaf, maaf, maaf Saya lupa oke ya oke silahkan bu saya lupa trackballnya belum dipindah mohon maaf selamat siang bapak dan ibu bapak dan ibu kesempat terima kasih untuk pakako dan pak lena dan pak lapa yang sudah memperkenalkan saya atau memperkenalkan saya untuk kesempatan hari ini untuk kesempatan hari ini saya akan sharing tentang report dan upload video ke youtube kenapa saya bilang sharing karena mungkin pada kesempatan kali ini bapak ibu kesempatan atau mungkin situasi mungkin akan lebih sanggih ya dari saya jadi saya disini hanya memberikan saya harus sharing kira-kira ke aplikasi-aplikasi mana saja yang mudah untuk bapak ibu melakukan dan juga jadi kalau misalnya bapak ibu mau memakai aplikasi yang lain itu sangat diperkenalkan jadi saya memperkenalkan dulu nama saya saya membantu untuk visi-visi ini di besi milah saya lulus kesempatan angkatan besi-visi itu masih mengolong dari yang untuk visi-visi ini lalu report dan upload video ke youtube ini sebenarnya saya salah satu salah satu penerjakan atau salah satu buku peninggungan kejahat yang akan disunjukkan di peluang kejahat ketika sudah masuk penerjakan lalu 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 saya akan menjelaskan faktis kenapa kita melakukan konten atau video ini kalau misalnya report yang ingin adalah merekam aktivitas desktop jadi misalnya rekaman ini biasanya digunakan di jauh misalnya dan misi atau misalnya kalau sekarang mungkin anak-anak ada misalnya sukses game atau misalnya lagi cara memakai aplikasi laptop segala macam itu bisa dengan di tetap masuk ke laptop lalu nanti di upload ke banyak youtube atau ke youtube media atau lain-lain laku juga alat dokumentasi jadi kan kalau sekarang kita kan sudah memasuki masa industri ekon industri terat atau kosong jadi semua hal itu bersifat digital jadi lebih andeli belum bisa tetap besar belum bisa mengerjakan rapat dan besar dan kali kita aplikasi-aplikasi seperti ini di web seperti yang kita lakukan ini ini juga menjadi salah satu alat dokumentasi untuk merupakan apa saja yang kita lakukan apa saja yang kita bahas selama kita rapat atau selama kita terdiri lalu yang terakhir adalah penyelayan segera terdiri menjadi salah satu yang penting dan sejauh-jauh yang penting untuk bu dibesarkan banyak peserta yang kurang mendengar katanya bu ini sudah terdengar jelas pak kalau di saya bisa bisa terdengar jelas cuma agak kurang besar sedikit oke sudah terdengar jelas oke iya jelas jadi saya ulang lagi ya untuk seperti yang saya lakukan hari ini jadi apapun aktivitas saya yang saya lakukan di laptop atau misalnya di PC atau misalnya di HP itu akan terkam jadi memang menjadi salah satu apa namanya salah satu media agar kita bisa merekam tidak hanya merekam misalnya kita kalau kenalkan misalnya video itu merekam orang atau misalnya terkam pemandangan tapi ini kita juga bisa merekam aktivitas kita apa yang kita lakukan selama di laptop atau di PC atau misalnya di handphone masing-masing lalu menjadi alat dokumentasi menjadi alat dokumentasi ini salah satu contohnya adalah misalnya kita seringkali mengadakan Zoom Meeting atau misalnya WebEx nah alat dokumentasi ini nantinya itu akan menjadi salah satu misalnya bahan asuan kita misalnya untuk dari kemarin misalnya sudah ada materi yang disampaikan nah materi-materi ini nantinya akan menjadi 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 bahan asuan kita dan menjadi bahan muslimat asu kita untuk akhirnya kita bisa melihat lagi gitu lalu ada penilaian tugas sektual koordinator training yaitu dimana pada ibu nanti di akhir masa penegasan akan dimilai berdasarkan upload rekaman dan upload video di youtube-nya sebagai bukti salah satu bahwa bapak dan ibu sudah mengerjakan tugas virtual koordinator training seperti itu lalu yang kedua adalah lalu ada di jenis-jenis rekaman jadi rekaman itu terbagi dua yaitu jenis rekaman internal atau record lalu juga eksternal atau record jadi internal record ini adalah fitur rekaman bawaan dari aplikasi Ticon yang ada fitur rekaman bawaan ini seperti misalnya di bulimik kadang di bulimik kita bisa merekap pertumbuhan kita atau bulimik kita langsung di aplikasinya setelah langsung selesai nanti otomatis video akan trader lalu akan siap untuk disampilkan atau siap untuk diputar lalu ada google meet kalau google meet ini kalau sudah salah bisa menggunakan premium atau misalnya bisa pilih juga dengan kita menjadi gol lalu Cisco Labus juga bisa menjadi salah satu aplikasi yang mempunyai fitur rekaman bawaan dari aplikasi Labus itu sendiri lalu external record external record itu apa? external record itu adalah aplikasi rekam yang ditambahkan pada laptop maupun hp jadi misalnya si laptop ini kita ingin merekam aktivitas kita di layar kita bisa menggunakan kamtasia bisa menggunakan freestone atau bisa menggunakan bright spot screen capturing lalu juga untuk smartphone itu bisa digunakan juga bapak ibu kalian yaitu bisa menggunakan super screen recorder dan EU recorder seperti itu lalu ini yang saya tampilkan adalah contoh misalnya bapak dan ibu ingin merekam video menggunakan jadi jadi ini jadi ini salah satu tampilan bapak dan ibu misalnya kita memulai jadi hanya ada bapak ibu lalu bapak ibu bisa lihat di bagian menu itu ada tombol record tombol record ini yang menjadi yang yang menjadi bapak dan ibu bisa di klik nanti akan muncul langsung ada pilihan play atau stop atau stop nanti itu akan ketika bapak dan ibu memencet record itu langsung nanti semua meeting atau semua dan omongan yang kebapak ibu omongan di meeting itu akan terekam lalu juga ini salah satu ada settingannya settingan dari meeting jadi misalnya bapak ibu mau menyetting tempat dimana misalnya ketika sudah selesai ini biasanya otomatis akan tersimpan nanti nanti tersimpannya itu bapak dan ibu bisa menggantinya misalnya seperti ini ada store my recording at nanti ini nama-namanya alamatnya bisa bapak ibu ubah menjadi alamat atau folder yang bapak ibu inginkan misalnya lalu juga ini ada ada pilihannya juga untuk misalnya pertama adalah choose location for recorded files when meeting jadi bisa memilih lokasi mana jadi bisa memilih folder mana jadi masih ditanyakan lagi kita kira foldernya mau ditaruh dimana lalu ini bisa di-click kalau bisa bapak ibu mau lalu ada at-time jadi bisa melihat menambahkan waktu stream waktu di record stream lalu bisa record jadi bisa merekam video selama stream ini berlaku lalu nah ini misalnya bapak dan ibu mengklik tombol record nanti akan muncul tampilan join audio atau continuing with audio nah join audio ini berarti bapak dan ibu mengaktifkan audio bapak ibu jadi suara bapak ibu akan terkam juga suaranya di recordingnya tapi kalau misalnya bapak ibu tidak mau bisa menggunakan continue without audio nanti jadi hanya gambarnya saja tapi suara bapak dan ibu tidak akan keluar tapi saya merekomendasikan agar join audio jadi audion jadi aktifkan nanti kalau misalnya sudah join audio akan tampil seperti ini ada pause dan seperti ini lalu saya juga akan berjelaskan tentang merekam dengan bytecode atau screencapturing nah bapak ibu kalian bisa meng-download di htfs bytecode screencapturing .id .up2down .com di flag dan slash download jadi bisa langsung nanti di tweet bisa di download juga kalau bapak ibu ingin nanti akan tampilannya seperti ini ketika sudah di install jadi ada record dia juga bisa merekord dengan webcam atau misalnya seperti ini jadi ada layar yang ditampilkan juga akan muncul gambar dari webcam bapak dan ibu sekalian jadi bisa sekalian ada muka bapak dan ibu juga tampilannya akan seperti ini nah untuk settingannya bapak dan ibu bisa mengaktifkan audionya di settingannya jadi yang bapak ibu harisah korban adalah mengklik enable audio lalu memilih device mana yang mau tampilkan audionya lalu juga web kamera ini juga bisa menggunakan web kameranya bawaan atau misalnya web kamera yang eksternal gitu nah ini bisa langsung di klik nanti oke lalu juga ada kelihatan ekstra ini ekstra ini seperti misalnya kita ada kursor jadi misalnya ini kan ada kursornya nih bapak ibu nah ini masih bisa diatur mau ada kelihatan kursornya atau misalnya ada warnanya untuk berubah warna itu nanti bisa settingannya di diatur di sini di bagian di sini seperti itu nanti boleh di klik langsung of in nah setelah bapak dan ibu merekam merekam videonya misalnya kalau bisa nonton titik berarti merekam video zoom bapak ibu itu nanti kan akan di share nah jangan lupa untuk ingat-ingat lagi sebelumnya lalu nanti akan di upload di kita harus gitu sebenarnya bisa kalau kemana saja cuman kami dari penelitian meminta untuk bapak dan ibu melakukannya di youtube karena youtube ini sebagai kita yang seperti yang kita ketahui menjadi sumber informasi untuk kita jadi kita kan selama ini ketika mau melihat rita-rita yang baru gitu kan itu bisa ke youtube misalnya kita melihat video-video rita karena saya enggak nyen folder edukasi itu bisa lalu pembentukan kreatifitas kita kita misalnya ketika kita melakukan penelitian kita pun di atas dari itu kita melihatkan atelian kita kita meng bersebutan moderator itu kan menjadi sebuah kreatifitas lalu juga kita juga bisa melihat banyak kali konten-konten youtube yang menghidup dan bisa menjadi salah satu pelepas pelepas internet juga di youtube kita bisa melihat apa namanya video-video menarik lalu bisa menjadi media promosi yang menarik jadi misalnya kepada ibu ingin berjualan atau misalnya ingin memanfaatkan youtube ini sebagai misalnya bahan ajar jadi bisa menjadi media promosi yang menarik lalu juga bisa menjadi super penghasilan situasi yang kita tahu untuk sekarang kekerjaan menjadi youtuber itu menjadi salah satu pekerjaan yang lumayan besar untuk penghasilannya jadi sekarang anak-anak muda sekarang sudah mulai berpikir kreatif untuk buka bagaimana mereka menghasilkan uang walaupun secara virtual walaupun misalnya menjadi youtuber atau misalnya mengupload menjadi content kreator di youtube lalu juga kan youtube ini memugai situr live streaming dimana situr live streaming ini mungkin kalau misalnya berita-berita atau misalnya youtuber gamer saya ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk misalnya mereka ini akan menggunakan live streaming dari youtube seperti itu saya akan mempastikan bagaimana caranya menggunakan dashboard bagaimana caranya untuk mengunduk baik baik kan Apakah sudah terlihat untuk Jadi ini tampilan ketika misalnya Bapak Ibu mau mengunduh Facebook screen capture Kita langsung mengunduhnya Nanti akan Bapak Ibu akan melakukan pengusahaan di laptop masing-masing Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengunduhnya disini Lalu nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu bisa misalnya Mencet kombo record nanti langsung terekam Misalnya Bapak Ibu akan buka YouTube Atau buka aplikasi PCP Atau Google Slides Aplikasi yang lain itu bisa langsung dengan record Nah Bapak Ibu juga bisa memuncul Menggunakan kamera detahan dari laptop masing-masing Menggunakan fitur record with webcam Jadi bisa menggunakan record with webcam Jadi dua-duanya ini bisa Lalu bisa memplay Jadi misalnya ketika Bapak dan Ibu Ini sudah selesai di laptop Lalu untuk settingannya seperti yang tadi saya jelaskan Ini ada seperti tadi ada enable audio Jadi Bapak Ibu dan Ibu Jika ingin mengaktifkan Setelah ini bisa terlihat atau tidak Atau show mouse hotspot Itu misalnya kita melihat Apa namanya langsung unventionnya Bisa diunakan ada warganya juga Seperti ini nanti Ini bisa disettingannya untuk pulsernya Terlalu ada about Ini tentang version dan copywritingnya Dari Deskot New Captioners Betul Sampai setelah tinggal tekan OK Nanti Bapak Ibu akan bisa merekodnya langsung Seperti itu Seperti itu Kira-kira Lalu Misalnya ketika kita sudah merekodnya Sudah ada file-nya Kita harus meng-upload video ini ke YouTube Nah Ketika Bapak dan Ibu mau meng-upload YouTube Ini menggunakan Bisa menggunakan email Bapak dan Ibu Jadi misalnya disini Bapak dan Ibu Ini penting ya Bapak dan Ibu Untuk kita harus meng-upload video ini Itu lebih dari 15 menit Itu harus di-upload Memperifikasi oleh Akun Bapak Ibu sekalian Lalu bisa nanti langsung ke channel Anda Nah Nanti langsung Nanti disini ada Ini ada Tombol Redpam Ada tombol redpam Kuat Nanti disini Bapak dan Ibu pilih Oksion upload video Nah nanti tampilannya akan seperti ini Ketika Bapak dan Ibu Mulai untuk upload video Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung memilih file mana yang Kira-kira Bapak dan Ibu akan pilih Jadi misalnya Seperti saya Ini akan Melancarkan video yang akan ditampilkan Yang akan di-upload Nanti bisa melihatnya Di Ketika dan Ibu pilih folder yang Terdapat video yang Bapak Ibu mau upload Misalnya saya ini ke kodis Nanti tinggal open Nanti tunggu sampai Sampilannya seperti ini Nah Ini adalah tampilan Ketika Bapak dan Ibu Seperti mengisi form gitu Jadi misalnya Untuk detailnya Bapak dan Ibu Harus Menuliskan judulnya Judulnya ini Misalnya saya kodis Lalu Bapak dan Ibu bisa Melihat di bagian sini Di bagian ini tuh Ada link video Nah link ini Yang nantinya Bapak dan Ibu Akan copy Untuk Dimasukkan ke kantong tugas Tanpa harus diperpendek Jadi Bapak dan Ibu Tinggal Tinggal di copy saja Di linknya Lalu nanti Langsung dimasukkan ke kantong tugasnya Seperti itu Jadi tidak usah dipendekkan Langsung di copy saja Seperti itu Lalu Lalu Ada thumbnailnya juga Thumbnailnya ini Thumbnail ini seperti Cover lah Cover dari Video YouTube Yang ingin di Bapak dan Ibu tampilkan Misalnya Bapak dan Ibu sudah membuat thumbnail yang sendiri ini Baik di kanva Ataupun mau di fotografi itu bisa Atau misalnya memilih dari Video atau gambar internal dari videonya Itu bisa juga Lalu Ini ada playlist Playlist ini Ketika Bapak dan Ibu Sudah mempunyai beberapa video Yang nanti misalnya Bapak dan Ibu akan mendastarkan playlist itu Kalau misalnya sudah punya Gak apa-apa Sudah usah dipilih Lalu Ini ada option untuk kemantauan Jadi memang kan YouTube ini Ada untuk anak-anak Yang YouTube kids Juga Ada yang YouTube seperti ini Bapak dan Ibu Ketika ada pertanyaan Apakah video ini dibuat untuk anak-anak Bapak dan Ibu pilih Tidak video ini Tidak dibuat untuk anak-anak Jadi bisa dilihat Maupun Dilihat oleh Umum Nah Kita kembali lagi ke Kampelnya Nah Nanti seperti ini Bapak Ibu tampilannya Untuk YouTube ya Videonya Nanti Bapak Ibu bisa lihat dulu di video Tinggal klik Seperti ini Lalu 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 juga Anak-anak Bapak dan Ibu pilih Tidak Lalu kita ke berikutnya Nah Untuk elemen video ini Elemen video ini Bapak dan Ibu ini biasanya Ini ditampilkan ketika di akhir Di akhir video Jadi misalnya ketika Bapak dan Ibu Melihat misalnya di video itu Ada video berikutnya Atau misalnya Di bagian atas itu Dia merekomendasikan video-video Dari YouTube tersebut Di channel YouTube tersebut Tapi berbeda Itu settingannya di sini Bapak Ibu Jadi di elemen video ini Nah Nanti Bapak Ibu misalnya Ketunya 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 Videonya Atau misalnya Ketunya video yang lain Bisa menambahkan di sini Atau bisa info dari video Bapak Ibu kalian Lalu bisa tambahkan kartu Kartu ini Seperti yang di atas Di bagian atas Pojok Kanan Itu biasanya dia akan merekomendasikan video yang lain Jadi supaya Bapak dan Ibu Setelah ini bisa melihat rekomendasi video yang lain Lalu Berikutnya Ada pemeriksaan Jadi Karena YouTube ini Sangat Strik juga Untuk misalnya Masalah hak kita Jadi misalnya Bapak dan Ibu Menggunakan Mutif Atau menggunakan Sound Yang Apa namanya Yang Itu bisa Terkena Copyright Terkena copyright itu Berarti Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Tidak bisa mengupload video yang ada mungkin tersebut Jadi harus dijalankan dulu Meng-copyrightnya Biar Bapak dan Ibu Bisa mengupload Konten YouTube Bapak dan Ibu Jadi misalnya Ini Ternyata saya tidak punya masalah untuk kita Jadi tidak ada Misalnya kadang itu hak kita itu Berbenturan dengan Dengan Musik gitu ya Jadi karena Masing-masing kita mengambil Apa namanya Musik dari Band ini Atau band itu Atau soundnya Yang ini Itu kadang suka terbentok Hak kita Kalau misalnya tidak ada Bisa lanjut Nanti langsung ke Berikutnya Nah Subsidialitas Atau misalnya Publikasi Jadi Untuk Kilihan ini Bapak dan Ibu Bisa Menyimpannya Kita langsung dikati Jadi bisa Menyimpannya untuk pribadi Jadi Hanya Bapak dan Ibu Saja Yang bisa menonton Sisi ini Atau misalnya tidak di public Jadi Jadi Bapak dan Ibu Tidak bisa Hanya Hanya yang punya aja Yang misalnya Bapak dan Ibu Membagikan ini videonya Ke Tentu Nah itu Tidak public Jadi tidak akan Kalau misalnya orang lain cari Bapak dan Ibu Membagikan Apa namanya Link Youtube-nya Atau share link Youtube-nya Atau publik Jadi pabrik ini Siapa saja Boleh menonton Video Bapak dan Ibu Nah saya Merekomendasikan Untuk Misalnya Pemegasan ini Bapak dan Ibu Memilih Pabrik Karena Untuk bisa kita lihat Videonya Dan juga bisa menjadi Media promosi Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Lalu ini Anda jadwalkan Jadi Youtube Punya fitur Untuk Menjadwalkan Kapan Biasanya Bapak dan Ibu Biasanya dilakukan oleh Content Creator yang Terus Udah update Setiap mingguhnya gitu Jadi Kita sudah tinggal Tinggal Masukkan Youtube-nya Di upload Nanti Itu sendiri yang akan Menjadwalkan Otomatis Tinggal dipilih saja Waktu dan Waktunya Terus Harinya apa Nah Jadi Seperti ini Lalu nanti ada pilihan Publikasikan Tinggal dipilih Nanti tinggal Ini menunggu Sudah dipublikasi seperti ini Ini sudah video Sudah dipublikasikan Bapak dan Ibu Bisa langsung Membagikan linknya Misalnya ke teman-teman Atau misalnya Jadi Ini ada beberapa Aplikasi-aplikasi Yang bisa Bapak Ibu gunakan Yang bisa Bapak Ibu gunakan Itu Buka ke Facebook Twitter Email Atau bisa Bapak dan Ibu Pilih link video yang ini Gitu Jadi seperti ini Ditutup Lalu nanti ini akan ada tampilan Ketika Bapak dan Ibu Sudah Sudah Meng-uploadnya Nanti ada Misalnya 8 April 2021 Dipublikasikan Seperti itu Jadi ini bisa Dilihat oleh publik Bisa di edit juga Di salesnya Di sales ini Seperti misalnya tadi Ibu Jadi Bapak dan Ibu Masih bisa Apa namanya Meng-editnya Misalnya Bapak Ibu Mau meng-edit disini Untuk Kolom deskripsinya Atau Misalnya Bapak dan Ibu Mau mengubah thumbnailnya Ini bisa disini Jadi kalau misalnya sudah Tinggal di klik Tombol simpan Seperti ini Disini Disini saya Bapak dan Ibu Juga ingin Yang mengambil Link video Yang untuk Kotong tugas Bisa di Link YouTube Seperti ini Jadi Untuk videonya Kira-kira Seperti ini Apakah ada yang ingin Ditanyakan Atau mungkin Meng-sharingkan Boleh Tadi Sepertinya Ada pertanyaan Halo Bu Yohana Ya Ya Sepertinya Pak Senanya Sedang ada masalah jaringan ya Jadi belum bisa Joyin lagi Nanti akan dibantu dibantu oleh Mas saya Ya Ini banyak pertanyaan sih Berkaitan dengan materi dan rekaman Bisa saya jawab ya Nanti materi Nanti akan Bu Yohana share di grup Di grup instruktur Jadi mohon ditunggu saja Rekaman juga nanti Satu Hari kemarin Dan hari kedua Juga nanti Di Apa di share juga Karena nanti Biar sekalian Biar sekalian gitu Jadi nanti materi Dari hari pertama Sampai hari kedua Nanti di share Di Linknya nanti di share Di grup Jadi mohon ditunggu ya Begitupun juga dengan absensi Apa nanti absensi segera di share Jadi mohon ditunggu saja Nanti kita Paparkan Apa namanya Kita mendengar dulu Pemaparan Dan juga mungkin ada tanya-jawab Dari Bapak Ibu Sekalian Ke Bu Yohana Selaku Presenter Wah Yohana saya Ada yang mau ditanyakan Ini ada Baru ada dua pertanyaan Dari Pak Wawan Ridwan Syah Bitscode itu bisa untuk Apa Aja Ya Mohon maaf Apakah ditawak join Bisa dijawab Bu Yohana Dipersilahkan Jadi Tadi Basecode itu Gunanya Untuk Merkam aplikasi Jadi Ini Bisa dipakai Untuk Merekam aplikasi Bisa Merekam Kitas yang ada di layar Tapi ini Bersifat Di luar Di luar Di luar Di luar Di luar Jadi Seperti ini Rescordnya di Ministries Jadi Ketika kita mereport Itu mereport Apa saja yang kita lakukan Di Laptop kita Atau di kisi kita Atau di HPTB Nah Tadi juga lupa Untuk misalnya Bapak dan Ibu Yang menggunakan Message Itu bisa Menggunakan Tadi Bisa juga Menggunakan Aplikasi Bawaan dari Message Biasanya ada Di Windows juga ada Kalau tidak salah Lalu Plus G Plus G Itu sudah Tertang Jadi misalnya Bapak dan Ibu Pengen menambahkan Fitur Seperti bisa Merekam dengan Webcam Ini bisa Sekali digunakan Untuk Bapak dan Ibu Merekam di layar Bagi Jadi bisa menggunakan Basepot Sebenarnya banyak juga Si aplikasi-aplikasinya Karpetnya juga Cuma Kamu pasien ini Kalau tidak salah Dia itu Memakan Memakan RAM nya itu Lumayan gede Untuk laptop Terus juga Lumayan berat juga Untuk Laptop Jadi saya menyarankan Untuk Menggunakan Basepot Clean Capturing ini Karena lebih mudah Dijunakan juga Dia tidak Selalu berat gitu Untuk aplikasinya Apakah Sudah Berjawab Baik Ini juga Sekaligus Penjawab Pertanyaan Dia ada di Q&A Bu Yohana Apa Apakah Basepot Base 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 Code Screen Ya Tentu harus diunduh Ya Bantu menambahkan Bu Nova Basecode Base Code Screen Itu memang harus diunduh Di platform-platform Yang Ibu Ibu gunakan Biasanya Basecode itu ada di PC ya dan saran saya sih kalau record memang lebih baik di PC dibanding di smartphone kadang kalau di smartphone itu kadang suaranya enggak keluar ya betul kan jadi kadang suaranya tuh tidak keluar jadi saya sih tidak menyarankan kalau record itu di dvd di HP bukan di iya jangan di HP mending di PC kalau saran saya banyak juga sih kalau Bu Yona kan tadi menyarankan pakai base code kalau saya biasanya pakai festoon namun pada prinsipnya hasilnya akan sama-sama saja yang paling penting file-nya bisa di unduh eh bisa di bisa di upload ke YouTube itu ada lagi tadi pertanyaan Bu Yona tadi dari Pak Abdullah kalau mau upload video ke YouTube berarti kita sebuah channel YouTube-nya dulu ya itu udah ya ya jadi kalau saya bantu jawab ya Bu Nofa jadi kalau misalkan kita punya email itu otomatis kita juga udah ada channel YouTube gitu jadi nanti tinggal dimasukin aja emailnya ke YouTube yang dimaksud gitu jadi otomatis kalau pastikan Bapak Ibu disini semua pada punya email pasti untuk keperluan pekerjaan dan lain-lain jadi nanti tinggal di login aja di YouTube-nya pakai email Bapak dan nanti dipraktikan cara-cara yang sudah diberi dari beri tadi sudah diberitahu oleh Bu Ulofa seperti itu ya seperti itu jadi biasanya kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah mempunyai akun Gmail itu akan seintegrasikan ke YouTube jadi langsung Bapak dan Ibu tinggal login aja nanti itu bisa langsung dipakai ketika sudah diperifikasi YouTube jadi bisa langsung dipakai bisa langsung di upload ya betul tuh kalau upload YouTube itu memang Bermak apa namanya seringkali ada masalah dengan jaringan ya kadang aku tutup kadang bisa cepat kadang bisa lambat jadi pinter-pinternya Bapak dan Ibu nanti ketika aku memilih jamnya kalau lagi jam-jamnya sibuk mending jangan deh soalnya itu akan lama banget akan lama kita malam mungkin ya Pak iya iya jangan panjang kerja-kerja biasanya pada ini apalagi kan iya untuk misalnya penelitian ini kan kurang lebih untuk video itu bisa memanfaatkan saya 50 menit apa-apa ini mungkin harus bisa setelah waktunya untuk meng-upload ya karena karena ada beberapa pasus juga ya sepatutnya cepat gitu tapi juga ada yang waktu itu seharian jadi dapat itu mungkin bisa sekali-sekali-sekali-sekali-sekali-sekali-sekali-sekali-sekali-sekali-sekali-sekali-sekali-sekali ya betul-betul memang jadi memang harus pinter-pinter bagi waktu untuk upload karena balik lagi jaringan kita tidak bisa kita pasrah sama jaringan gitu ya kadang bagus kadang jelek jadi memang ketika mau upload ke YouTube apalagi ketika udah diburu-buru banget gitu nah itu kita harus pinter-pinter milih waktu dan jam memang tricky sih upload YouTube ini kadang gampang kadang lambat gitu jadi mohon diperhatikan saja waktunya ya Bapak Ibu semua lalu ini Bu Nova mungkin nanti juga akan saya bantu jawab kemudian dulu mungkin sebagai presenter ini berkata dengan tugas-tugas dari Bu Ayu tegaranti player hingga kalau pelaksanaan vikon dan penguploadan harus saling berhubungankah ya harus saling berhubungan jadi jadi prosesnya itu ketika Bapak dan Ibu menjadi default Bapak Ibu kan harus mempersiapkan vikonnya kita bisa memilih antara mau fitur Zoom atau Google Meet atau Webex itu nanti kan tergantung keputusan yang kompok mau mau maka fitur apa nah nanti ketika Bapak dan Ibu sudah siap link-nya 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 link Google Meet-nya atau link-nya nanti Bapak Ibu hasilkan ke yang moderator yang membuat player bisa di player itu harus ada link YouTube-nya kan Bapak Ibu ada link YouTube-nya ada missi ada passwordnya ada missi ID-nya nanti Bapak dan Ibu itu harus yang bertugas moderator pun harus punya link-nya jadi bisa dikampilkan atau dipublikasikan sih link fitur Bapak dan Ibu lalu untuk misalnya pengaklutan ini juga berhubungan jadi misalnya Bapak dan Ibu misalnya ini yang mengaktifkan ini adalah khususnya jadi dimohon Bapak dan Ibu jangan lupa untuk ketika menjadi host langsung saja ketika bakal monitor sudah membuka acara nanti Bapak dan Ibu langsung report saja karena kadang banyak kasus juga sudah sudah pertengahan presentasi baru report gitu kan tapi tidak lagi untuk pulang jadi harus selalu diingat-ingat ketika menjadi host itu tugasnya membuat support dan mereportnya itu lalu nanti bisa meng-upload videonya itu secara sudah 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 lengkap ini sudah dianggap videonya jadi Bapak dan Ibu langsung meng-upload kontennya ini dan sudah kelompok siapkan di YouTube ya betul 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 penjelasan bunoflas sudah sangat jelas ya jadi memang saling berkaitan satu sama lain di flyer di kolaksanaan ikon dan upload ya tentu di flyer harus di apa ya ada harus ada nanti kita kasih contohnya contoh big player itu isinya harus apa aja dan apa nanti kalau upload ya balik lagi tadi ya kalau upload video ke YouTube ya nanti pintar-pintarnya Bapak Ibu membagi waktu untuk upload karena balik lagi itu kena dengan kaitannya dengan masalah jaringan lalu selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu Nova dari Bu Dwi Afriani mohon izin bertanya apakah untuk bytecode apakah ada limit batasan waktunya apakah ini free atau berbayar mohon maaf jika terlewat apabila sudah dijelaskan silakan Ibu kalau bytecode ini kalau nggak salah dia free dan dia tidak ada batasan waktunya jadi bisa dipakai dengan waktu yang membayar lama itu juga bisa dipakai dan ini tinggal Bapak dan Ibu akan mengundung saja terus nanti langsung install di Bapak dan Ibu itu bisa langsung digunakan tadi juga saya download ini tuh nggak lebih dari 10 menit atau 20 menit itu untuk download ini ini bisa langsung Bapak dan Ibu gunakan Oh iya betul 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 jadi ini bisa langsung diperhatikan saja ya Bapak Ibu mengunduh bytecode nanti tinggal terus aja sih di Google unduh bytecode atau nanti diperhatikan saja grupnya ya Bapak Ibu semuanya nanti semua info berkaitan dengan PCTB9 itu ada di grup instrumen PCTB9 jadi nanti cara download bytecode atau apalagi apa apa namanya apa yang masih bingung kalau nanti ada semua ada disitu Bu Nova ini ada pertanyaan lagi untuk penugasan berupa video conference bisa dalam bentuk private linknya gimana private link ya mungkin di YouTube kali ya Bu ya karena ada pilihannya ada public ada private itu sebenarnya bisa tapi saya merekomendasikan untuk untuk bentuknya public aja karena private link ini hanya digunjukkan beberapa orang aja Bu jadi mending dibagikan pabrik jadi biar bisa dilihat oleh semua orang gitu jadikan mungkin ini kan yang nanti menilai itu ada banyak jadi kepada ibu daripada susah-susah nanti harus bagi link-linknya ke satu satu orang mungkin di public aja jadi bisa dilihat oleh banyak orang ya betul jadi disarankan nanti ketika upload untuk pilihan videonya itu harus yang publik ya jadi biar bisa diakses oleh semua orang itu jadi semua orang atau khususnya koordinator serta instruktur bisa melihat videonya Apakah memang bener-bener tayang nggak gitu jadi artinya kan ketika link dibagikan kalau udah link dibagikan terus kita klik kan harus bisa diakses juga gitu sama kita jadi di sarankan atau diharapkan atau diwajibkan mungkin ya untuk dibuat videonya dalam publik jangan baik-baik itu ini juga ada pertanyaan tadi dari bu ini pertanyaan bu dimon-bu titin kusminiarsi yang cara membuat channel itu tadi udah dijelasin ya ibu otomatis udah punya akun email email Gmail ya itu udah otomatis terintegrasi dia juga punya ada YouTube nya gitu jadi nanti dibuka aja YouTube nya itu udah itu udah akun channel YouTube ibu itu nah nanti cara rekodnya eh cara uploadnya seperti apa ya nanti apa kan timut mereka sudah udah paparkan dan nanti Insya Allah pilih record pertemuan kita sesi dua hari ini nanti akan di-share juga itu jadi nanti mohon dipartikan saja jadi otomatis yang udah punya email bapak-ibu sudah punya email khususnya Gmail pasti udah punya akun YouTube itu semudah itu Hai nah ini mungkin agak saya agak bingung nih pertanyaannya dari busri Yulianti untuk kegiatan conference yang di recordnya boleh dalam bentuk simulasi sederhana saja maksudnya gimana ya busri mau bertanya langsung ke Bu Nova akan saya buka micnya agar kita semua paham maksudnya saya bukakan ya Halo busri Yulianti selamat siang Halo 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 ya Pak failed ya ya Halo Halo Halotwoh ya halo, ibu boleh dijelaskan maksud pertanyaannya agar kita bisa diskusi bersama-sama halo ya halo ini pak, kan mungkin kalau misalnya untuk melakukan atau melaksanakan konferensi langsung kan mungkin tidak bisa dalam waktu dekat ya ini karena pengumpulin ini di hari minggu kan ya jadi mulai melakukan konferensinya itu pasti melibatkan mungkin dari peserta-peserta lagi kan dari mulai moderatornya, hostnya kemudian kontennya itu apa terus sedangkan pengumpulannya di hari minggu gitu ya, dalam waktu terbatas, apakah memungkinkan kita benar-benar menyajikan konferensi yang benar-benar kontennya itu memang dalam konteks serius apakah kita hanya cukup simulasi saja melakukan sharing video konferensi gitu itu maksudnya, terima kasih terima kasih bu, mungkin bu Bu Nova dulu mau menambahkan atau menjawab pertanyaannya sebenarnya itu kan karena misalnya waktu yang mepet juga ya Bu ini sebenarnya itu bisa dilakukan misalnya dalam satu hari bisa melakukan ini kan waktunya dari Jum'at, Sabtu sampai Mibu misalnya dari tiga orang ini misalnya satu tembak atau tiga orang itu bisa melakukan satu kali pertemuan di setiap harinya mungkin atau bisa mungkin satu hari ini langsung dua dua kali tentasi dua kali jadi tinggal nanti hari Sabtu tinggal satu kali jadi nanti hari Minggu tinggal di upload jadi kalau yang mau di upload atau misalnya konten yang direkam ini harus berupa materi Bapak-bapak dari Indonesia misalnya materi yang benar-benar disediakan jadi langsung kita langsung mengoparkan materinya mungkin Pak Rata bisa menambahkan ya menambahkan aja dari pertanyaan atau dari penjelasan dari Bunova jadi memang bisa dibilang waktu yang mepet tiga hari menurut saya memang untuk yang pertama kali baru mencoba record upload youtube dan lain-lain sebagainya memang mungkin di awal agak sulit tapi pengalaman saya juga bersama Pak Sena juga ya saya bareng-bareng sama Pak Sena di VCDB 8 memang awalnya sepertinya sulit ya bagi waktu dan lain sebagainya tapi memang dimulai aja Bu jadi dalam artian kita tidak bukan tidak mengharap dalam artian tidak perlu serius-serius banget seperti video conference pada umumnya kayak sekarang kita nih ibarat kita ini sekarang kan hitungannya serius banget gitu ya ada yang ada presenter ada moderator ada host dan lain-lain tapi balik lagi perkataan saya tadi di sesi pertama kita melihat prosesnya kita melihat apa namanya kita melihat sejauh mana Bapak dan Ibu bisa mempraktikan apa yang apa yang apa yang kita papalkan dalam dua hari ini dalam artian bahwa bagus atau tidaknya itu relatif bagus atau tidaknya itu relatif apa namanya kita tidak bisa menjet juga itu bagus atau tidaknya misalkan recordnya videonya pemaparan dan sebagainya tapi kita disini menitibilkan pada prosesnya proses dimana oh kita bisa melihat ternyata Bapak dan Ibu semua yang mengikuti dua hari ini semuanya bisa mengupload tugas dengan tepat waktu mengupload tugas dengan apa mengelola vcon room juga dengan baik dengan bisa ada hasil recordnya ada datanya dan lain-lain sebagainya jadi dilakukan aja Bu dilakukan aja dipraktikan aja kalau hasil bagus atau tidaknya itu relatif dan insya Allah insya Allah penilaian kita juga akan objektif ya dalam artian kita tidak melihat bagus enggaknya yang penting kita melihat prosesnya proses dari awal gimana bikin flyer apakah aspeknya terpenuhi dan lain-lain sebagainya itu memang berat pada awalnya memang waktunya juga sangat ter ya bisa dibilang terbatas tiga hari namun tugasnya untuk guru sebenarnya menurut saya lebih ringan kenapa juga alasannya kemarin Pak Gatot menyenderhanakan ya kenapa guru hanya diberi waktu tiga hari atau empat hari ya dalam pengumpulan tugas itu karena Bapak dan Ibu pasti sudah terbiasa untuk mengajar mungkin kesulitan di awalnya itu adalah flyer itu tadi namun insya Allah ya kemarin kan flyer sudah dipraktikan sama Pak Fahriar Pak Kusen ya terus juga bikin Google Chrome juga kemarin sama Pak Fahriar dan lain sebagainya insya Allah apabila di memang itu harus praktik sih memang gitu memang harus praktik dan kita memaparkan disini juga awalnya juga sulit kita juga bingung aduh gimana ya bikin record kita memaparkan materi secara langsung dan lain sebagainya namun memang ketika dipraktikan insya Allah pasti step by stepnya bakal terawati jadi titik yang paling penting menurut saya adalah kita tuh harus prosesnya yang kita lihat prosesnya yang kita lihat jadi recordnya mau bagus atau tidak mau bagus atau tidak mau jernih suaranya ataupun tidak kadang juga saya record ada aja suaranya yang gak jernih pasti aja ada yang bocor gitu jadi dilakukan saja bu nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan bagaimana gitu insya Allah kalau menurut saya tiga hari cukup sih insya Allah kita kasih waktu sampai batas terlambat kalau tidak salah hari minggu ya gitu mungkin itu bu Sri terima kasih iya terima kasih untuk oh iya sedikit lagi berarti nanti untuk rakamannya siapa yang jadi host moderator dan lain kayaknya boleh lintas kota ya Pak ya nanti teknisnya nanti akan ya nanti teknisnya akan dipaparkan lebih lanjut jadi nanti kan sudah dibagi per wilayah ya untuk jadi ada sesuai masing-masing ya iya nanti nanti dijelaskan lebih lanjut jadi setahu saya kan sudah dibagi per wilayah nanti apabila nanti kantong tugasnya juga kan per wilayah nanti dikoordinasikan saja dengan koordinator dari masing-masing wilayahnya ibu kalau boleh tahu ibu dari sekolah mana saya dari Cimahi Pak terima kasih oh Cimahi ya berarti dengan Bu Yulfi ya nanti bisa untuk kantong tugas atau untuk aspek teknis pengumpulan tugas dan lain-lain sebagainya nanti bisa koordinasi dengan Bu Yulfi gitu terima kasih Pak ya sama-sama Bu Sri semoga membantu Bu Nova ini kita banyak sekali pertanyaan ya yang harus ditawar jadi kita ringkasnya mohon maaf kalau apabila ada yang terlewat dan juga saya memilih pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum ditanyakan ya karena beberapa tadi sudah ada yang dijelaskan juga oleh Bu Nova ini dari Pak Wawan Ribuan kembali bertanya untuk di penugasan yang di upload link dari YouTube original atau bawaan atau boleh di edit pakai shortlink atau tidak terima kasih gimana Bu bisa diulang wajib oh iya mohon maaf untuk di penugasan yang di upload link dari YouTube original atau bawaan atau boleh di edit pakai shortlink jadi mungkin maksudnya yang di share nanti di kantong tugas itu Bu jadi harus yang tadi yang tadi saya jelaskan di bawah videonya itu kan ada link YouTube-nya nah itu yang di kopikan ke kantong tugas karena di kantong tugas tidak akan menerima kalau misalnya pakai shortlink jadi memang harus YouTube yang apa link YouTube yang bawaan atau yang tadi yang mau di download sebelum dipaprikasikan itu kan ada link YouTube-nya nah itu yang dipakai karena kalau Bapak yang itu memakai shortlink nanti tidak akan masuk ke Google.com-nya nanti kan menolak nggak akan kita Bapak dan Ibu kumpulkan betul jadi yang pakai shortlink itu link room-nya aja ya di bit.ly yang kemarin sudah dijelaskan karena kan kalau di flyer kepanjangan kalau YouTube sepertinya masih singkat jadi tidak perlu di shortlink-nya terima kasih Bu Noca atas pertanyaannya eh atas jawabannya Bu Pak Wawan juga terima kasih ini banyak sekali pertanyaan oh iya ini ada Pak Pak Wawan lagi bertanya durasi YouTube-nya minimal berapa menit untuk memenuhi kriteria pelugasan balik lagi sih ya Bu Noca ya sama kayak sama kayak mekanisme awal minimal video pengerjaan minimal videonya itu ada 30 menit jadi ya disesuaikan saja biasanya sih sampai 50 menit karena kan ada kayak si tanya jawab juga dan pemaparan tadi juga kadang lebih mungkin menunggu-menunggu seseranya dulu kumpul jadi rata-rata sih kemarin kalau ketika saya jadi segera itu antara 50 sampai 60 menit ya ya satu hal yang paling penting adalah berkaitan dengan kesediaan room-nya karena tadi ya zoom kan 40 menit ya kalau nggak salah ya Webex itu 50 sampai 60 nah itu yang harus diperhatikan jangan sampai ketika nanti ketika pemaparan tiba-tiba mati gitu itu yang itu yang benar-benar harus diperhatikan oleh bapak ibu sekalian bahwa durasi kalau durasi youtube di atas youtube itu durasinya saya juga pernah upload video yang hampir 2 jam lebih jadi nggak ada batasan durasi ya tapi kalau misalkan untuk materi untuk visi tipe 9 yang harus dipahami adalah minimal videonya itu 30 menit gitu mau lebih nggak apa-apa tapi bapak dan ibu harus perhatikan jangan sampai kepotong sama durasi gitu boleh lebih tapi jangan kurang durasi iya betul-betul pokoknya batasnya 30 menit tidak boleh kurang kalau lebih boleh tapi lebih pun dengan catatan harus diperhatikan kembali si timeline-nya gitu waktunya takutnya kepotong sama durasi dari zoom-nya atau Webex-nya gitu oke ini nanti skill set skill set tugas dari Dugu Redmond hanya nanti di apa dijelaskan nanti oleh Pak Seng atau saya atau Bu Nova nanti ya untuk tugasnya nanti pun tadi oh ini ada pertanyaan dari Pak Setia Atmaja, mungkin untuk untuk file dengan ukuran besar apa perlu dikompres, dan ingat tadi dari hasil recording belum tahu resolusinya dan pengaruhnya apa saat upload ke Youtube silahkan silahkan Bu Nopak kalau saya sih, ini siar 5 jam, saya juga belum, kalau file besar itu kira-kira saya juga pernah upload sampai 1 jam lebih sampai 2 jam, itu sih tidak ada batasan waktu, jadi tidak perlu dikompres, tidak perlu, nanti juga bisa apa namanya, di-upload juga setingan resolusinya di Youtubenya itu nanti bisa atau misalnya langsung di-upload juga bisa, atau misalnya bahkan itu mau di-edit dulu, itu boleh jadi, nanti bisa langsung di-upload ke kontennya sosial ya biasanya sih, memang kalau hasil record biasa saya, memang dari, kalau beda ya kalau record dari Webex sama Zoom dari aplikasinya, memang ukurannya itu tidak begitu besar biasanya, kalau dari Fastune atau Biscope itu biasanya gede banget tapi, saya sih biasanya langsung upload-upload saja, tidak perlu di-compress lagi dan hasilnya juga, ya bagus-bagus saja jadi, tidak perlu khawatir sih untuk kompres-kompres seperti itu justru kalau ukuran besar itu kalau untuk di Youtube, ya tidak perlu di-compress lagi nah, yang jadi masalah itu kalau misalkan ada di Google Drive gitu-gitu, itu kan butuh ukuran yang disesuaikan ya, gitu tapi, selagi di-update ke Youtube, tidak jadi masalah masih ukurannya berapa paling ya, kaitannya sama jaringan ya Bu ya, balik lagi akan lebih lama akan lebih lama jaringannya ya, betul nah, ini pada pertanyaan lagi Bu, dari Bu Tia Mulyawati yang bertugas mengaporku Youtube itu adalah kita sebagai presenter atau host terima kasih yang dijawab ya, memang karena host ya host yang di awal, di sesi pertama tadi saya jelaskan bahwa host itu tanggung jawabnya besar sekali gitu, dia harus record dia harus apa namanya harus sharing presensi dan lain-lain sebagainya nah, sebenarnya kalau di VCT kemarin karena kita kan ada yang bertugas sebagai presenter host moderator ya, kita sebagai peserta dari VCT nah, kita sih sebagai presenter saya yang sebagai presenter saya punya failure sendiri ya, saya yang upload sendiri gitu, cuman kebiasaan dalam suatu acara itu pasti host yang upload gitu kalau presenter tapi, balik lagi saya menyarankan bahwa nanti ketika Bapak Ibu melakukan ini melakukan apa namanya melakukan tugasnya gitu, apalagi nanti bersama siswa-siswinya ya, para peserta siswa-siswinya itu disarankan untuk merekam itu lebih dari satu jangan satu takutnya harus diulang lagi gitu takutnya harus diulang lagi jadi, tadi yang saya sarankan tadi bisa record itu bisa pakai zoom terus bisa juga pakai aplikasi lain seperti tadi yang dicontohkan sama Bu Nova batch code test tune dan lain-lain jadi host juga harus megang dua sih kalau saran saya takutnya ada error ada apa karena memang selalu berkaitan dengan meeting conference seperti itu pasti ada aja sesuatu yang kita nggak bisa duga-duga gitu selalu ada jadi kita harus menyiapkan plan ya betul kan Bu Nova ya jadi kita harus menyiapkan plan B plan C gitu jadi disarankan menurut saya ini juga untuk nanti materi ke depannya gitu ya untuk ibu dan bapak dan ibu untuk praktik ke depannya jadi menurut saya jangan mengandalkan satu satu atau satu apa ya satu aplikasi aja gitu dari zoom-zoom aja jadi menurut saya sih mending pakai aplikasi yang lain juga dan atau juga bisa minta nanti ketika nanti melakukan tugas bisa minta temannya yang lain juga untuk merekam jadi nanti ada backupannya saran saya agar tidak mengulang gitu biasanya kalau biasanya merekam backupannya lagi itu presenter kalau misalnya waktu itu saya penugasnya waktu itu jadi host mereka presenter juga merekam malah moderator juga merekam jadi ada backupan lah gitu karena kadang waktu itu juga pernah sakusnya host yang host yang lombok saya itu ternyata parian itu gak ada gitu jadi dia udah gak tau punya dimana tapi karena sudah direkap sama saya jadi saya tinggal bu ini tinggal di upload aja jadi bisa bisa saling memess up gitu karena ya tadi seperti yang disini parangkat bilang kita gak tau nanti seninnya seninnya vipon itu seperti itu kan kita gak tau apa yang akan terjadi ketika teknologi misalnya laptop kita tiba-tiba hengah atau misalnya ada ada masalah-masalah ketika vipon saya tidak buka audionya gak bisa terdengar atau gimana-gimana jadi dia saling backup ya betul jadi plan A plan B plan C itu harus ada plannya ketika apalagi kalau eventnya besar ya gitu itu kalau ada peserta peserta yang lagi gitu recordnya ada gak gimana itu tadi kita harus punya apa namanya backupannya gitu jadi diharapkan jangan cuma satu orang atau host misalkan kalau misalkan mentok-mentoknya cuma ada host aja nih nah hostnya juga harus record di zoom iya sama di aplikasi yang lainnya juga iya gitu testun atau bad school tergantung pilihan bapak ibu ini juga ada pertanyaan lagi dari bu Ruri Marlina mati tadi sudah dijawab ya maksudnya pembuatan video dibatasi berat atau tidaknya peneknya dan lain-lain sebagainya ya pasti ukuran video itu pasti akan mempengaruhi upload di youtube ya bu ya semakin besar ya pasti akan semakin lama gitu namun untuk tugas tadi baik lagi dijelaskan tidak ada pembatasan waktu minimal minimalnya hanya 30 menit itu aja gitu kalau upload di youtube mau lebih kalau nanti ada tugas misalkan atau bapak ibu nanti ada tugas dari sekolah misalkan untuk merekam sisi pembelajaran gitu nanti sampai 2 jam lebih mau di upload di youtube ya gak apa-apa cuman itu tadi permasalahannya berkaitan dengan lama atau tidaknya dan juga berkaitan juga dengan jaringan gitu nah ini ada pertanyaan dari ibu gianti izin bertanya untuk memunculkan kolom komentar pada video yang di upload di youtube itu bagaimana caranya ya biasanya kalau untuk komentar itu langsung untuk otomatis jadi ketika bapak dan ibu mengupload itu nanti langsung ada kolom komentar langsung terbuka oke sudah jelas ya ibu gianti dari ibu nova eh pasti otomatis ada ya yang komentar atau kolom komentar udah pasti ada kecuali kita nonaktifkan gitu ini ada pertanyaan dari dui bu dui apri apriani nanti dijelaskan ya terkait penugasannya karena balik lagi guru dan siswa berbeda teknisnya untuk bapak dan ibu guru karena waktunya juga tidak begitu lama ya kurang lebih 4 sampai 3 sampai 4 hari jadi tugasnya pasti akan lebih akan lebih singkat gitu dibandingkan tugas siswa-siswi nanti dijelaskan lebih lanjut nah disini ada pertanyaan lagi ibu ayu tega rianti pertanyaannya adalah biasanya untuk mereka misalnya kebiasaan mereka mendahulu sebelum mulai apakah harus dipotong bu nova kalau waktu saya sih bisa nanti jadi misalnya misalnya kalau kan biasanya nunggu peserta itu kan terdah lama itu sih gak lama jadi ketika kalau saya patokannya waktu itu ketika host-hostnya sudah membacakan jatuh membacakan kreaturan lalu melakukan secara-secara berarti itu sudah di apa namanya sudah di record tapi misalnya ketika awal misalnya masih saya sama anggot-anggotanya atau masih berkoordinasi itu sebaiknya di edit dulu aja bu yang ditampilkan adalah ketika acaranya sudah dimulai sudah ada kita semuanya surat-surat baru di di upload jadi ya betul betul alangkah baiknya sih apa namanya yang rekamnya itu pas harus di pas acara mau dimulai langsung direkam alangkah baiknya cuman ya kalau misalkan kebiasaan merekam sebelum dimulai juga ya enggak apa-apa gitu ada juga kalau aplikasi saya sih enggak bisa ngedit video tapi ada beberapa aplikasi yang gampang gitu buat motong-motong video gitu ada kan ya kalau biasa pakai mungkin pakai Adobe Adobe Photoshop bisa banyak aplikasi-aplikasi video yang bisa digunakan misalnya kalau dari HP bisa pakai SMS cuman di PC mungkin dari Windows nya sudah ada tinggal karena kan itu cuma motong-motong aja jadi kalau misalnya pakai aplikasi edit video yang edit bukan edit-edit yang sulit sih memang kalau cuma motong-motong aja gitu jadi Insya Allah pasti Bapak Ibu nanti bisa bisa gitu kita lanjut ada pertanyaan oh ini ada Bu Endang Susi ini menarik apakah kalau kita pakai perekam internal dari aplikasi Ticone kurang baik tadi tadi sih kalau misalnya pakai dari Zoom itu mungkin resolusinya ya Bu jadi agak besar itu dalam karya kadang terus kadang juga sepatut-sepatut karena kan menyesalkan dengan jaringan nah tapi kalau misalnya kita pakai aplikasi di luar misalnya tadi pakai passport atau pakai passport itu nanti dia akan lebih jernih gambarnya dengan sebetulnya akan lebih besar jadi kualitas gambarnya akan lebih bagus tapi sebenarnya kalau kita masih bisa masih bisa dinikmati untuk apa namanya video jadi tidak apa-apa mau pakai video video apa reslam video yang ada di aplikasi Vicon atau bisa di luarnya oke terima kasih Bu Nova yang menambahkan aja malah kalau saya biasanya lebih pemilih pakai aplikasi Vicon maksudnya perekam internal dari aplikasi Vicon lebih jernih gitu soalnya kadang tapi balik lagi kadang ada yang balik lagi karena ketika merekam itu ada sesuatu yang kita tidak bisa duga gitu nanti ketika direkod pas didownload ternyata cuma audionya aja gak ada videonya gitu seringkali terjadi seperti itu jadi jadi lebih baik saran saya sih mending dua ya gitu jadi dari base code atau festoon satu dari luarnya satu lagi dari record tapi untuk record sih kalau di Webex menurut saya lebih mudah dibandingkan di zoom kalau saya karena kalau Webex itu ketika kita record otomatis sudah langsung ke save langsung di komputer oh iya nanti pilihnya juga itu juga pentingnya gue jadi itu langsung apa namanya dikilih foldernya aja jadi pas tadi sebelum record jangan lupa kita lihat dulu settingannya kita lihat sebelum kita memulai zoom ini kita bisa siapkan misalnya recordingnya mau disaruh dimana foldernya jadi kita gak gak usah nyari-nyari lagi tapi kita udah tahu mau disimpan di data di data B atau di data E di folder yang kita tahu jadi jadi kadang-kadang kita kesulitan kalau misalnya kita gak disimpan dulu dimana kadang suka bingung nyarinya jadi diatur aja kita bisa nyari-nya ada recording nanti tinggal ditulis aja itu chatnya aja apakah namanya change alamatnya gitu jadi seperti itu jadi kita gak kebingungan lagi ya betul betul jadi perhatikan on disk komputer dan on disk cloud lebih baik memilih di on disk komputer karena nanti file-nya ketika di convert langsung masuk ke komputer masing-masing bapak-ibu gitu jadi saya menyarankan sih lebih pakai perekam internal kalau saya cuman balik lagi tetap kita harus ada backup-annya itu yang paling penting jadi bytecode sama festoon juga sangat penting gitu untuk di unduh ya sama bapak-ibu takutnya ada kejadian-kejadian yang tidak terduga jadi humit gitu jadi nanti harus diurang lagi kan menghambur-hamburkan waktu ya sayang gitu jadi itu hal yang harus diperhatikan ya bapak-ibu semua tadi pertanyaan bu titik ya apa saja tugas dari presenter host dan moderator udah dijelaskan di sisi satu ya materinya udah disaya share juga di grup jadi nanti dilihat aja saya ini bu bu nova ini ada pertanyaan dari bu restorat naningsi oh ini mah kita juga mau sebenarnya ibu kalau mau daftarkan akun youtube kita bagaimana caranya agar dapat bisa agar bisa dapat iklan itu harus ada keywordnya itu kalau salah lebih dari lebih dari berapa ya subscribernya juga berpengaruh sih harus sampai 100 baru bisa mungkin bisa di ajukan gitu ke anda tapi kalau misalnya bapak dan ibu masih mau serius bisa bapak dan ibu bisa dikembangkan langsung jadi harus bisa upload videonya rutin gitu konten-konten yang menarik itu bisa nantikan nambah-nambah view nambah-nambah ini sampai aku kalau mungkin ribuan nanti baru bisa sampai apa namanya itu tadi ada tambahan yang ada seribu subscriber dari 4.000 jam keluar jadi harus iya kalau misalnya mau di mau di apa namanya mau di kembangkan lagi suatu itu bisa kalau misalnya masih turuhan masih juga masuk turuhan itu memang bisa bang jadi bisa dimonetize iya terima kasih ibu nova jadi harap diperhatikan yang memang menggiurkan sekali memang pendapatan jeda jadi youtuber itu jadi semua orang juga pengen cuman memang itu tadi syaratnya memang agak berat gitu maksudnya subscriber nya ada minimal berapa viewers minimal ada berapa dan kita juga harus konsisten ya gitu konsisten konten yang akan kita isi di akun youtube kita itu apa itu itu ya sebentar ini juga ada pertanyaan link presensi sudah di share ya sama pak sena di di kolom chat jadi langsung diisi aja oke sebentar bu ini dari QnA juga ada nih sebentar di QnA lumayan banyak oh tadi kalau pertanyaannya hampir sama ya nanti ada yang dari Bu Eradelfia Sari saya biasanya pakai Zoom untuk tugas nanti kira-kira waktu berapa lama untuk presentasi soalnya yang saya dengar Zoom itu punya batasan waktu ya balik lagi saya menegaskan bahwa tidak ada keharusan untuk menggunakan Zoom harus Webex harus Google Meet terserah Bapak Ibu nyamannya pakai apa jadi dipersilahkan aja Bapak Ibu mau menggunakan media apa untuk nanti memaparkan materinya jadi tidak ada keharusan harus Zoom harus Webex harus Google Meet jadi enaknya aja Bapak Ibu biasa menggunakan apa waktunya hanya 3 hari kurang lebih dari Jumat Sabtu Minggu waktu pengumpulan tugasnya jadi namun harus harap dicatat itu tugasnya tidak seberat siswa-siswi jadi kita juga menyesuaikan karena Bapak dan Ibu guru biasanya sering kali sudah terbiasa melakukan presentasi dan lain-lain tinggal flyer dan lain-lain dan sebenarnya bikin flyer juga bisa menyesuaikan temanya akan seperti apa dan bagaimana nanti materi dan record insyaallah ya segera di-share karena karena itu ada patato nanti patatonya sedang berhalangan jadi makanya saya gantikan dahulu nanti kalau memang sudah ada kalau materi bisa bunofa nanti setelah ini ya langsung di-share ke grup kalau record nanti kita nunggu kesedihan dari patato terlebih dahulu karena namanya beliau sudah tidak ada urusan terlebih dahulu jadi nanti ketika sudah beres urusannya nanti saya bilang dan nanti recordnya kalau sudah ada nanti pasti di-share di grup link presensinya sudah ada ya di-check aja di kolom chatnya tadi sudah di-share baik bapak ibu ada lagi yang mau ditanyakan kita masih punya banyak waktu kurang lebih setengah jam sebentar ya oh iya nih ada penjelasan dari bu Lilis setiasi beliau ini merupakan salah satu instruktur dari base 2 sampai 9 sekarang jadi yang upload dan rekam itu presenter host itu bikin presensi link dan flyer itu oleh moderator itu tugasnya ya bisa dicatat itu link resensi sudah ada ya ini mungkin ibunya baru gabung sudah ada di kolom chat bisa dicek aja atau nanti saya share ulang kalau ini ada Pak Ahmad Firman ini pengumpulan tugas ada tambahan waktu tidak Pak itu bukan saya yang berwenang buat memutuskan tugas tambahan waktu atau enggak jadi mohon maaf sebelumnya ini ketentuan dari pusat dari Pak Gatot juga selaku koordinator jadi malah Pak Gatot mintanya Sabtu loh Bu Bu Nova Sabtu siang tugas sudah kekumpul semua tapi saya jelasin bahwa jadwal kita sampai minggu untuk pengumpulan tugas dan Senin itu nanti kita akan rekap data-data mana aja yang sudah masuk jadi kita rasa insya Allah 3 hari cukup ya Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya ini tidak ada waktu tambahan karena saya juga tidak berwenang untuk memutuskan itu gitu jadi dimanfaatkan saja ya waktunya Bapak Ibu mungkin diakalin diakalin dalam satu hari itu apa namanya bisa kan ganti-gantian tuh jadi misalnya satu hari itu bisa dua kali dua kali dikutasi satu kalinya di hari Sabtu jadi mungkin nanti ketika ketika yang hari Jumat sudah selesai bisa langsung di-upload nanti kalau misalnya Sabtu sudah selesai langsung di-upload jadi enggak ngumpuk di hari minggu karena biasanya kita sedang di-upload jadi agak berat tapi kalau bisa dilakukan seharus ini kira-kira jam 7 malam misalnya sudah mulai hari ini presentasi pertama besoknya presentasi kedua sabtu presentasi ketiga mungkin bisa nanti dikumpulkan tugas terima seharusnya ya betul waktu itu waktu saya saya beses 7 juga itu 3 hari sebelum penugasan jadi tidak agar-agar hektik jadi tidak sehabis sehabis misalnya kayaknya sama para A jadi misalnya para kalau sudah selesai gemisi nanti 30 demik kemudian saya langsung tutasi lagi jadi lebih baik jangan ditunda-tunda karena tugasnya lumayan banyak sebenarnya walaupun kita juga sudah menyesuaikan bahwa tugas bapak dan ibu guru selaku letih jadi struktur buat teman-teman siswa-siswinya itu sudah diperingan sudah dipermudah itu terus tadi ini ada pertanyaan dari ibu cahya monalista hareva ya bu ini share job desk job masing-masing hos moderator dan pemateri itu sudah tadi ya di sesi 1 kalau dijelasin kita bisa sampai jam 5 bu jadi nanti materinya sudah saya share di grup VCT jadi nanti kalau misalkan ibunya belum masuk grup institusi VCT nanti bisa ditanya aja ke koordinatornya gitu nanti koordinatornya yang akan share ke ibu gitu nanti juga tugas ya satu-satu di urut satu-satu nanti nanti kita akan jelaskan di penghujung acara hari ini jadi mohon jadi mohon ditunggu ya ini gitu ya ini ada ada ini lagi ini ada apa namanya ada mungkin ini sharing bu Nova ya dari ibu rumia kamarudin maaf ikut ngimbrung saya alumni VCT base 8 saya juga alumni VCT base 8 yang kemarin saya itu begitu berat karena saya termasuk agak gaptek dan akhir akhir-akhir kegiatan baru dapat semangat baru dan Alhamdulillah bisa sampai akhir yang paling sulit saya pikirkan adalah rekamannya gimana kalau harus menggunakan rekam tambahan lagi dan akhirnya saya mencoba menggunakan rekaman bawaan dari aplikasi Zoom Meeting dan juga mencoba dari aplikasi Webex dan Alhamdulillah bagus aja akhirnya saya semangat memang betul saya setuju sama aplikasi dari Zoom sama Webex saya juga lebih senang nge-record dari aplikasi Zoom atau Webex namun tetap harus ada apa namanya ada aplikasi tambahan kalau saya takutnya ada kejadian-kejadian yang tidak terduga takutnya audionya aja yang ada videonya gak ada gak keluar jadi saran saya memang mending ada aplikasi tambahan namun selebihnya diserahkan kepada Bapak Ibu enaknya seperti apa saran saya lebih baik memang harus selalu ada backup selalu gitu ya Bu Nova nanti untuk kantung tugas kantung tugas nanti bisa ditanyakan langsung ke koordinator wilayahnya masing-masing karena kantung tugas bukan ranah kami lagi kami disini hanya menjelaskan tugasnya seperti apa dan bagaimana jadi nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan mengenai kantung tugas kita sudah menyerahkan semuanya ke masing-masing koordinator gitu kalau ini Bu Hira kalau misalkan dari Jawa Barat nanti bisa kontak Bu Yulfi untuk lebih jelasnya kalau dari Kaltara Pak Fahrial kalau dari Jatim itu Pak Kusen dan kalau dari Jawa Tengah itu Bu Muginah kalau tidak salah jadi nanti bisa dicek aja di grup instruktur semua koordinator itu ada di di grup tersebut atau mungkin tanya yang instruktur-instrukturnya bakal ini masing-masing serta kan dibagi perinstruktur tapi tanyakan aja ke instruktur ya boleh ya boleh betul betul lalu ini ada pertanyaan lagi ya apa record lewat HP bagaimana caranya laptopnya rusak itu juga saya masih bingung Bu Nova mungkin ada ini soalnya saya dari HP selalu gagal terus kalau lewat HP itu bisa pakai di recorder tapi itu tadi juga untung-untungan kalau misalnya audionya muncul tapi kadang enggak kalau misalnya lewat HP pun kita kalau enggak salah kalau di meeting itu enggak bisa record kalau enggak salah jadi kalau record itu masih stop jadi memang kalau misalnya laptop yang enggak bisa mungkin kalau misalnya Bapak Ibu itu kan ini semua sampai semua dulu ya mungkin bisa menggunakan fasilitas di sekolah jadi memakai komputer yang ada di sekolah jadi mungkin dilakukannya antara pagi atau siap bisa diakali karena kalau lewat HP itu enggak bisa pertama kalau bisa kita merekam enggak bisa kedua rada susah jadi rada untung-untungan gitu tapi takutnya kan malas tapi pas pengumpulan enggak ada audionya atau enggak ada gambarnya kan juga aku ulang lagi lagi jadi masih bisa pakai sasilitas mas jadi kalau lewat HP itu emang masalahnya itu kalau saya sih suaranya enggak keluar jadi takutnya malah udah direkor taunya enggak ini enggak maksimal gitu jadi makanya tadi ya seperti saran Bu Nova kalau saya sih lebih lebih pilih di laptop gitu dibandingkan di HP takutnya saya sudah mencoba berbagai macam aplikasi tapi belum ada yang cocok gitu jadi memang itu tricky makanya record record ini memang permasalahan yang gampang-gampang susah telah tadi saya jelaskan di sesi 1 bahwa memang kelihatannya gampang cuma record tapi itu tadi selalu aja ada masalah dimana suaranya enggak keluar yang muncul cuma audionya aja enggak ada videonya gitu jadi diharap jadi saya sih selalu menyarankan ada backup backup dan backup itu penting sekali absensi sudah ada di kolom chat bisa dicek aja mungkin bapak ibu ada lagi yang mau ditanyakan kita masih punya waktu sekitar masih panjang 20 menit lagi sebelum kita mau menjelaskan mengenai tugasnya seperti yang peran bagaimana bebas ya google meet mau google meet mau zoom webex boleh ya ibu rohnya pakai google meet pakai webex pakai zoom cuma dilihat dulu jadi waktunya padahal tadi kan mungkin kalau zoom pakai zoom itu bisa diakali kalau memakai pertama kalau bahasa aku pribuka misalnya bapak dan ibu apa namanya sudah berlangganan itu biasa aja waktunya bisa bebas kalau misalnya biasa aja itu yang pri itu hanya sampai 40 menit atau 45 menit misalnya sampai 40 menit kalau di webex tidak ada batasan waktunya cuma itu aja yang diperhatikan jadi diperhatikan aja anaknya mau pakai aplikasi yang mana dipersilahkan kita tidak membatas tidak harus pakai zoom atau pakai webex persilahkan ini ada yang raise hand ternyata mohon maaf mungkin terlewat ada bu Francisca Andayani bu Francisca mungkin ada yang mau ditanyakan ke bu Nova silahkan micnya sudah saya buka baik terima kasih pak Raka terima kasih mbak Nova selamat sore selamat sore mungkin ini sama pak dengan teman-teman yang lain kebetulan saya ingin bertanya begini kebetulan di sekolah saya itu ada beberapa teman juga mengikuti VCT ini kemarin pas ikut VCT batch 8 saya tidak lulus karena bisa menyelesaikan tugas karena luar biasa sibuk jadi saya ini harus selesailah di VCT 9 saya boleh tidak mbak Nova misalkan lintas grup contoh misalkan di grup saya ini kan saya susah di komunikasi di grupnya tidak aktif misalkan saya ingin boleh tidak saya lintas grup dengan teman yang ada di sekolah kemudian melakukan VKON jadi kalau bisa besok kita segera VKON untuk menyelesaikan rekod dan sebagainya apakah itu dibolehkan kemudian kedua untuk upload Youtube-nya bolehkah mbak Nova kita menggunakan Youtube sekolah ini maksud saya supaya ada ada apa namanya Youtube sekolah juga bisa bertambah kontennya mengingat juga kami ikut SMKPK mbak Nova jadi maksud saya jadi ada ada kegiatannya juga di Youtube-nya gitu terima kasih tadi yang pertama kalau misalnya mau misalnya lintas lintas grup gitu ya kalau misalnya mungkin teman-temannya yang satu grup ini tidak tidak bisa berkoordinasi tidak menjawab itu sebenarnya sangat yang segerup yang kita juga bisa berarti gimana cara kita berkomunikasi walaupun karena kan ini spiritual koordinasi jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan dengan orang-orang yang segerup itu walaupun kita tidak kenal atau baru kenal sebenarnya itu sangat disarankan ya segerup dulu tapi kalau misalnya memang tidak bisa berkoordinasi sampai hari mau kalau kalau kelas masih dulu bisa dikirim itu mungkin nanti bisa dioporin dulu keinstrukturnya jadi nanti bisa diseliputan dulu sama keinstrukturnya biar nanti bisa mengambil keputusan kalau misalnya kemarin itu jadi kita dorok dulu untuk agar karena kan ketika-tika sudah mendaftar ini kan berarti sudah harus bisa berkoordinasi dengan orang-orang lain mungkin saling bisa bekerjasama walaupun kita berkenal atau kita belum pernah ketak muka dan sarankan menambahkan menjawab yang YouTube sekolah itu mungkin kalau misalnya kalau misalnya YouTube sekolah kan faktisnya akan memangnya waktu ini ada sisa ya tadi menginat bahwa yang menegang risiko ini kan bisa jadi siswanya tidak bisa atau misalnya untuk membagikan passwordnya atau emailnya mungkin bisa misalnya bapak ibu gurunya di selanjutnya masing-masing lalu di ke sekolahnya misalnya mungkin cukup sih itu penjelasan dari bu apa bu Nova sudah cukup jelas menurut saya memang kalau mau di upload di akun sekolah kalau menurut saya mending di akun private sih ya bu ya atau misalkan pertama di upload di akun private ibu dulu maksudnya di akun private ibu dulu gitu akun punya ibu nanti setelah misalkan tugas terlampir dan sebenarnya mau dilampirkan di akun sekolah juga silahkan saja untuk menambah konten baik baik terima kasih terima kasih mbak Nova terima kasih masyarakat terima kasih sama-sama juga bu Francisca andayani terima kasih ini bu Nova ada pertanyaan lagi dari bu Yeni Fitri apakah bisa menggunakan studio stream yard untuk recordnya bu hannah maksudnya oh itu aplikasi ini dia bisa aplikasi rekam layar juga kalau tidak salah bisa buat streaming juga boleh menggunakan apa saja tadi kan yang saya sudah bilang ini saya sharing aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai semudah untuk memulai juga bisa tapi kalau misalnya bapak dan ibu atau misalnya ada sesuatu lain yang lebih canggih atau misalnya dia punya aplikasi yang lain boleh sekali dipakai boleh di sharing ke teman-teman konteknya nanti biar bisa selalu berbagi pengetahuan misalnya apik yang segini-segitu karena dijuno kalau misalnya saya pun sekarang selalu mendalami aplikasi apa aja yang bisa edit misalnya kita fiturnya extend cuman kalau misalnya ini untuk pembuah yang baru mau yang baru mau ikon yang berini bisa mengetahkan aplikasi-aplikasi yang tadi saya lihatkan kalau misalnya mau yang fiturnya lebih canggih fiturnya lebih advanced lagi untuk prosedurnya itu boleh halo halo bu Nova ya ya sebentar tadi suaranya hilang timbul tenggelam sebentar sebentar ya ada beberapa sebentar sebentar hai hai si ya lanjut ya soalnya tadi kata Bu Yeni ini soalnya biasa pakai stream yard katanya jadi bebas ya aplikasinya mau menggunakan apa tadi kan saya kalau Bu Yiana biasanya Bu Yiana Nova biasanya pakai bad squad kalau saya pakai fast tune jadi bebas recordnya mau pakai apa mau pakai yang gimana terserah jadi dikreasikan saja oleh bapak dan ibu guru sekalian gitu jadi bebas nanti recordnya mau seperti apa dan bagaimana gitu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan kita bisa langsung masuk ke penjelasan ya link download fast tune mungkin maksudnya ya pak di search aja pak di google itu banyak banget atau nanti saya coba share di group ya jadi mohon ditunggu aja step stepnya gampang kok cara cara download mungkin pak sena masih belum bisa gabung kayaknya ya halo pak sena halo bagaimana pak boleh halo pak sena bisa sudah sudah bisa bergabung atau bagaimana jaringannya tadi sebenarnya sudah suaranya jelas jelas mungkin bu nova sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya ya cukup sepertinya nanti materinya sepertinya tadi saya sudah lihat sudah di share sama bu nova ya ya berikut link ya berikut juga link download meeting batch code tadi saya sudah cek terima kasih ya bu nova atas penjelasannya dan pembahasannya hari ini mungkin kita sekarang sama-sama akan menjelaskan mengenai tugas jadi tugasnya seperti apa bersama juga dengan pak sena saya coba share screen dari layar saya ya ya sama-sama bu nova bu nova pak sena sudah jelas jelas ada jelas ya nah disini ini sudah dipaparkan oleh pak gatot seminggu yang lalu atau juga di pembukaan ya jadi mohon harap diperhatikan step by step dari tugas atau rincian tugas yang nanti akan harus dikerjakan oleh bapak dan ibu disini maksud dan alur kegiatan visiti 29 ya ini bisa dilihat disini kalau bisa di screenshot juga ya sama bapak ibu itu pertama minggu ini tadi kan pelatihan visiti untuk guru sudah dilaksanakan dua hari ya sama apa namanya presenter-presenter yang luar biasa dari kemarin sampai hari ini berikut juga dengan host dan moderatornya lalu setelah pelatihan visiti untuk guru ini kita nantinya akan ada praktikum visiti oleh guru yang tadi itu tadi tiga hari waktunya nanti setelah sampai 11 April ya Pak Sena sampai 11 April itu di hari minggu nanti kita kita dilihat guru yang lulus dan mendapatkan sertifikat siapa saja nanti kita bisa lihat dari kantong tugas yang nanti akan di share ke kita ke saya ke Pak Sena ke Bu Nova ke Pak Gatot juga nanti kita lihat siapa-siapa aja dari bapak dan ibu yang lulus dan mendapatkan sertifikat instruktur lalu nanti yang lulus bapak dan ibu yang lulus itu akan menjadi instruktur untuk siswa dimana satu tim dari tiga siswa yang berasal dari sekolah yang sama dengan guru tersebut jadi diharapkan bapak dan ibu guru dari masing-masing sekolah juga dapat mengajak teman-temannya dapat mengajak siswa-siswi di sekolahnya untuk 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 dapat ini untuk dapat bergabung di kegiatan visiti ini nanti setelah nanti digamelangin oleh bapak dan ibu yang telah lulus dan mendapatkan sertifikat jadi nanti bapak dan ibu atau siswa-siswinya nanti akan praktikum visiti nah praktikum visiti seperti yang bapak dan ibu lakukan di minggu ini namun tugas siswa tentunya akan lebih banyak dibandingkan bapak dan ibu guru seperti itu lalu selanjutnya siswa yang lulus nantinya akan mendapatkan sertifikat seperti itu ini alur kegiatan visiti date 9 jadi coba di ini halo 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 ya nanti mau share screen juga kan setelah penjelasan ini mungkin ya ya nah disini kedua pelaksanaannya tadi kan kita sudah sampai di 8 April ya sampai di di hari ini lalu nanti di mulai besok atau mau mulai malam ini juga boleh memulai malam ini juga boleh silahkan dikerjakan tugas-tugasnya nah tugas-tugasnya apa aja saya lihat disini ini untuk jadwal pekerjaan siswa ya nanti insya Allah file ini juga nanti akan dilampirkan di grup nah step 1 pasti bapak dan ibu sudah sudah terlewati ya lalu disini bapak dan ibu wajib menjadi host atau moderator minimal 1 kali yakni minimal 30 menit dan diberikan dengan mengunggap video rekaman ke youtube 1 kali aja disini menjadi host atau moderator bisa dipilih ya tapi ya jangan bahwanya akan jadi host atau jadi moderator maksudnya dia bisa dipilih namun apa namanya nanti di teknisnya seperti apa dan bagaimana diserahkan kepada bapak dan ibu guru yang pasti step kedua ini harus diperhatikan yang ketiga peserta wajib menguasai berbagai macam platform video conference membuat digital form dan QR code nanti setelah ada flyer ada video conference nya ada digital form ada QR code ada flyernya juga nanti ini kelupaan sepertinya ya flyernya tidak dicantumkan jadi nanti juga harus ada buat flyer ya gitu lalu yang keempat peserta wajib menguasai 5 buah foto proses pembelajaran secara video conference kalau itu nanti di edit jadi nanti ada bukti dimana bapak atau ibu berperan sebagai host atau moderator dimana nanti ada peserta ada peserta pesertanya dan juga nanti ada presenternya nanti di capture capture aja nih capture 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 aja untuk apa namanya nanti dibuktikan gitu dalam suatu foto yang satu foto gitu gitu nanti teknisnya nanti akan saya beritahu nanti contoh di contoh kolaksinya seperti apa ini peserta wajib merekrut siswa dari sekolah yang sama untuk mengikuti program VCT siswa ini yang harus poin-poin yang harus diperhatikan pendaftaran untuk siswa kembali lagi masih dibuka sampai tanggal 16 April 2021 jadi mohon diberitahukan kepada siswa-siswinya yang memang tertarik untuk mengikuti kegiatan ini lalu diberitahu aja dan pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 16 April jadi mengharap diperhatikan nah disini nih perseratan siswa ya ini tugas siswa beda lagi mungkin nanti akan dijelaskan lebih rinci dan lebih lanjut ya dalam pertemuan selanjutnya karena kita masih punya waktu sampai minggu depan dimana nanti insya Allah minggu depan kalau sesuai rencana nanti siswa dan siswi juga akan ditraining seperti bapak dan ibu guru sekalian seperti hari ini dan nanti bapak dan ibu yang memandu perkembangan mereka seperti apa dan bagaimana hingga nanti di akhir April dimana akan dibagikan kantong tugasnya nah nanti jadi topik pembahasannya bebas ya Pak Sena ya dan Bu Nova topik pembahasannya bebas topik pembahasannya bebas mau mengambil tema apa dan lain sebagainya yang penting ini poin-poin ini bisa di screenshot sama bapak dan ibu ini yang harus diperhatikan oleh bapak dan ibu guru semua ini 5 poin ini untuk minggu ini ini sampai sampai tanggal 11 ya eh sampai 11 April ya seperti itu mungkin Pak Sena ada yang mau ditambahkan nah ini contoh flyer ini ya mohon maaf sebelumnya lupa eh Pak Pak Sena mau gak dipersilakan contoh dari kantong tugasnya saya bisa share screen izin apakah saya bisa share screen bisa Pak bisa-bisa terima kasih kita buka kita buka jangan mainin ya nih air dicari kita track boleh sudah dikampil Pak Pak belum Pak sebentar tadi sempat ada tapi sekarang belum ada lagi saya coba dulu oh iya mau gak mau dipersilakan dikampil 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 Tunggu Apa yang boleh Tunggu Tunggu Kenapa kipas itu enggak Seperti yang lain Tunggu kenapa Tunggu kenapa pak Halo pak cainak Halo Masa nak Ini ada Oke Sepertinya Bisa tolong di share saja yang Linknya pak Linknya tolong di Dikirimkan Atau yang kan Sudah paraka Sebentar Sebentar Saya cek dulu ya Sebentar 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 Ini Nah ini Halo Mohon diperhatikan Bapak ibu ini sudah dibagi Serta masing-masing ada koordinator wilayahnya ya Bapak ibu Jadi ini akan diserahkan kembali kepada koordinator masing-masing terkait tugas Bisa ditanyakan langsung kepada koordinatornya masing-masing Disini kami hanya sedikit menggambarkan seperti apa tugas yang harus bapak ibu lakukan dan dikumpulkannya seperti apa Bisa klik salah satu contohnya Nah itu saja boleh Nah disini jelas ya bapak ibu ada beberapa macam tugas yang harus bapak ibu kumpulkan Barangkali nanti bisa di screenshot oleh bapak ibu agar tidak lupa Yang pertama diseminasi Diseminasi ini maksudnya ini ya Dokumentasi dari hasil bapak ibu presentasi gitu Atau mengelola meeting room atau vikon Nah ini beberapa foto dokumentasinya dimohonkan untuk di upload di folder diseminasi ini Nah tidak lupa juga mohon dibuatkan folder khusus Contoh bisa di klik salah satu contohnya Karena diseminasi bisa tolong coba di klik Nah contoh ini karena masih kosong ya Bapak ibu karena belum ada yang mengumpulkan Berharap disini bapak ibu mengumpulkannya dalam bentuk folder lagi Kemudian nama filenya yaitu nama bapak ibu sebagai peserta Kemudian tolong dimasukkan juga instansinya Nah disini maka bapak ibu diharapkan bisa mengupload Dokumentasi atau yang disebut tadi diseminasi Diseminasi ini yang kumpulan dokumentasi yang 5 foto Seperti yang sudah Pak Gantot jelaskan lalu Yaitu berbetul kolase Jadi kumpulan foto-foto hasil dari ibu atau bapak Merekam atau melakukan presentasi memaparkan sesuatu Yang sebagai bapak ibu Sebagai moderator ataupun host Bisa back lagi para pak Ditambahkan Pak Sena mungkin nanti dikasih nama Disini dibikin folder lagi dikasih nama ya Atas nama bapak siapa, ibu siapa gitu Agar memudahkan Disini bapak ibu bisa lihat ya Jadi ada 5 jenis tugas yang harus bapak ibu isi Yaitu diseminasi Ini satu Kemudian yang kedua flyer Kemudian yang ketiga link youtube Kemudian yang keempat presensi Kemudian yang kelima yaitu QR code Nah presensi ini seperti yang sudah dijelaskan ya Bapak ibu google form Linknya disini Di dalam folder ini Kemudian Dengan perisik ya Nah ini sama ya Seperti tadi Bentuknya Salah satu peserta Ya tadi saya Link youtube Halo Halo pak sendak Jelas suaranya putus-putus Sekarang jelas Untuk link youtube Tadi sesuai pertanyaan Ada salah satu peserta Saya sepintas membaca Ada yang menanyakan Apakah yang di upload itu video Atau linknya saja Jawabannya yaitu linknya saja Karena disini juga kami hanya membutuhkan link Jadi tidak perlu videonya ya bapak ibu Bisa coba di klik Folder link youtube nya Nah Ini ada Ini ya Apa Sprint sheet nya Jadi bisa di klik lagi Para kak Agak ngelek Pak sendak Agak Bisa bisa Nah disini Jadi di Sprint sheet nya ini Nanti akan tampil Kemudian instansi bapak ibu Kemudian disini ada juga kolom Link youtube nya Nah dipersilahkan untuk bapak ibu Mengisi Langsung di Sprint sheet nya ini Jadi sekali lagi Cukup link nya saja ya bapak ibu Tidak perlu Videonya Nanti bisa langsung diisi disini ya Nama peserta nomor hp wilayah dan link youtube nya Folder lagi Kalau untuk yang link youtube ini Oke oke Baik Sekali lagi Sebentar Nah jadi cukup jelas ya bapak ibu untuk Tugas ini Ini seperti yang sudah dijelaskan dari awal Ya Susah Gampang ya Bapak ibu Cuma Karena sudah Sudah diajarkan oleh para materi Kami berharap Semoga bapak ibu sudah paham Dan sudah bisa mempraktekannya langsung Kami percaya Karena bapak ibu juga pasti Sebelum mengikuti visiti ini Juga sudah terbiasa Dengan melakukan hal-hal seperti ini Jadi kami harap Semoga tugas tugasnya Dapat di penelahi Secara maklumat Ini telah dipentukan Saya sampaikan para kabar Kalau ada tambahan Silakan Ya Jadi menambahkan Menambahkan pesan dari Pak Sena tadi Diseminasi adalah Kolase foto-foto bukti Dimana bapak dan ibu Melakukan presentasi sebagai host atau moderator Nanti contoh diseminasinya Saya akan share di grup ya Diseminasi itu adalah foto-foto kolase Kumpulan 3-5 foto ya Pak Sena ya Cukup sepertinya ya 3-5 foto Dimana bukti bapak dan ibu Melakukan diseminasi Melakukan presentasi Diseminasi ini Nanti ketika bapak dan ibu Melakukan diseminasi Atau Caranya untuk mengumpulkan itu Nanti tinggal screenshot aja Dari hasil Apa namanya Hasil Presentasinya Nanti kan direkord tuh Nah Kalau gak keburu Untuk di Langsung di screenshot Itu nanti kan direkord Nanti kan bisa dicek lagi Dicek lagi Nanti dari situ Yang sekiranya Engelnya bagus gitu Untuk dijadikan si Colase ini Nanti tinggal di screenshot-screenshot aja Gitu Sudah jelas ya Jadi diseminasi itu adalah foto Kumpulan 3-5 Mau 3 boleh Mau 5 boleh Asal jangan lebih Cukup 3-5 Nanti di foto-fotonya itu Digabung di dalam satu file Itu nanti Nanti editnya di hp Juga bisa sih Atau di ini juga bisa Di Ini banyak 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 yang paling penting Di screenshot 1-1 Gitu Screen 1-1 3-5 foto aja Dari Sebagai bukti Bapak dan ibu Berperan Atau Kusen kemarin Gimana cara membuat flyer Nah itu flyernya Nanti yang akan ditampilkan Di sini Sebagai bukti Bapak atau ibu Telah melaksanakan tugas Sebagai host Atau sebagai presenter Link youtube Tadi sudah dijelaskan Cukup jelas Oleh pak Sena Lalu Presensi Presensi adalah Bukti dimana Bapak dan ibu Telah membuat Digital form Digital form itu sendiri Dibuat di google form Nanti hasil Isinya Isi google formnya itu Meliputi Misalkan nama Asal sekolah Statusnya Apakah dia sebagai Host moderator Peserta presenter Dan lain-lain Jadi dikreasikan Tapi nanti kita Akan coba kasih contohnya Akan seperti Contohnya seperti apa Lalu QR code QR code itu adalah Di QR code generator Jadi biasanya QR code itu adalah Link zoom meeting Link webex meeting Atau link google Meet meeting Kita kan panjang tuh Di short Di bitly Dipendekin Nah terus nanti Di upload Atau dibikin QR code nya Caranya Kemarin sudah dijelaskan ya Oleh pak Fahrial Gitu Jadi disini dilampirkan Satu-satu Tapi nanti dikasih kode QR code nya itu Materi yang dipaparkannya Itu apa Gitu Jadi nama file Nanti QR code Nanti kan yang di upload Gambarnya kan Nah nanti Si QR code nya itu Dikasih nama Dikasih nama Atau nama Bapak atau Ibu Yang membuat Lalu juga Temanya apa Atau yang paling penting Nama Bapak Ibu Jadi sebagai bukti Bahwa Bapak dan Ibu Juga sudah mengerjakan QR code nya Gitu Caranya sudah cukup jelas ya Pak Sena ya Atau mungkin Buno Pak Ada yang mau ditambahkan Terkait Ini Terkait pengumpulan tugas Kantong tugas ini Jadi lima hal ini Yang paling penting Sampai nanti Hari Minggu ya Semoga waktunya cukup Dan semoga Memang pada awalnya Pasti akan sulit Tapi insya Allah Ketika diperhatikan Nanti Akan berjalan dengan Lancar Insya Allah Gitu Nanti contoh Diseminasi Mungkin masih pada Banyak yang bingung Nanti diseminasi Saya kasih contohnya Di grup Di grup Instruktor Fisi 39 Mungkin itu ya Pak Sena Halo Oh ibu Nova Persilahkan Kalau misalnya Bukanku Insya Diterhatikan aja Tugas-tugasnya apa Dibaca baik-baik Kalau misalnya Memang kurang paham Tanya-tanya Instrukturnya Tidak apa-apa Jadi Ini Lumayan Banyak Ada 5 Set yang harus dilakukan Dan ini berurusan Jadi Ketika Viport itu Langsung Misalnya Infuse Atau Apapun Jadi Sebelumnya Dilihat lagi Set setnya Apa saja Yang harus dilakukan Apa saja Jadi Nanti Biar tidak terlewat Desini Karena Karena kan Lumayan Banyak Kalau misalnya Sudah membaca Baik-baik Bumat kami Terimakasih Terimakasih Atau Sebenarnya Terimakasih Terimakasih Link Youtube Dan lain-lain QR Code Itu berkaitan Ya QR Code kan Nanti ditampilkan Di flyer Nanti kita kasih Contohnya Contoh Flyernya Seperti apa Isinya apa saja Yang harus ada Di Apa namanya Yang harus ada Di flyer Ya QR Code itu kan Salah satunya Salah satunya Salah satunya QR Code QR Code itu Biasanya Link Zoom meeting WebEx meeting Atau Google meet meeting Tergantung Medianya Apa yang digunakan Oleh Bapak dan Ibu Gitu Nanti Setelah di bitly Di pesingkat Si linknya Di shorten link Nanti dibuat QR Code nya Dari link tersebut Dari bitly tersebut Gitu Nah nanti Cara Tata caranya Sudah dijelaskan oleh Pak Fahrial kemarin Nanti Kalau masih bingung Atau masih belum jelas Nanti bisa dilihat Record yang dari Pak Fahrial ya Nanti bisa dicek Mudah kok Gitu Mudah dan gampang Ininya Layar terserah Bentuknya Mu PNG Mu JPG Terserah Yang penting kita bisa baca Kalau PNG memang Resolusinya jauh lebih bagus ya Jadi Dipersilahkan Kepada Bapak dan Ibu Mau seperti apa Dan bagaimana Web meeting Pesatanya bebas Mau Berapa banyak Terserah Yang paling penting Apa namanya Ada peserta Gitu Ada 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 yang Jadi sesetanya jawabnya Hidup Gitu Jadi bebas Terserah Balik lagi ya Media yang digunakan Terserah Bebas Mau apa Mau Google meet WebEx Zoom Terserah Yang paling penting Adalah Tugas-tugas yang ini Dikumpulkan Kita tunggu Sampai waktunya Hari Minggu Kalau masih ada yang Belum jelas Nanti Insya Allah Malam ini Atau sore ini Nanti setelah Beres urusannya Nanti reportnya Akan di share Linknya Jadi Bapak dan Ibu Bisa mempelajari Lebih lanjut Gitu Sekian ya Bu Nova Pak Sena Nanti Apabila Ada yang Apa Apabila ada yang Mau ditanyakan Nanti ada kontak person Tadi kan Ada saya Ada Bu Nova Ada Pak Sena Ada Pak Gatot Juga Jadi bisa ditanyakan langsung Ke kita Kalau untuk lebih jelasnya Khususnya untuk terkait dengan yang teknis Misalkan tadi ada yang lainnya Kalau Memang Dihususkan Ini tuh Dihususkan ya Di Apa ya Di Di titik beratkan Yang dihususkan Sebenernya Untuk guru-guru Dari SMK SMA SLB Karena kan Kesertanya Pasti sudah lebih paham Mengenai Pengelolaan Fikonrum Dan lain-lain Sebagainya Namun tadi juga Ada beberapa Ada guru SD Gakitanya Segala macam Nanti bisa ditanyakan langsung Teknisnya Ke Pak Gatot Atau ke Koordinator Wilayahnya Nanti teknisnya Seperti apa Dan bagaimana Seperti itu Jadi presensi Yang Google Formnya Itu adalah Presensinya Spreadsheetnya Nanti kan Kalau biasanya Kita suka ngisi Suka ada datanya Nah itu yang di upload Di Kantong tugas Mungkin Kita Waktunya juga Sudah lewat Sudah jam 3 15 Takutnya Ada Bapak dan Ibu Juga ada kegiatan lain Apabila ada yang Masih bingung Untuk ditanyakan Nanti Bisa ditanyakan langsung Ke kontak person kita Ada saya Ada Pak Sena Ada Gunova Dan yang lain-lain Pak Gatot Juga untuk teknis Jadi sudah saya jelaskan Bisa tanyakan langsung Ke Pak Gatot Nanti juga Hasil record Dari pertemuan Sesi 1 Dan Sesi 2 Hari ini Dan yang kemarin Nanti akan segera Di upload Di Youtube Jadi mohon bersabar Filenya Dari Pak Tato Nanti nanti Pak Tato Yang akan upload File-file Semuanya Jadi agar Bapak Ibu Bisa mempelajari Lebih lanjut Mungkin sekian Dari kami Atau mungkin Bu Nova Ada kata-kata penutup Ada kesimpulan Dan lain-lain Silahkan Kalau kita harus berkoordinasi Dengan orang-orang Yang belum Tentang Mungkin Gak apa-apa Kita berkenalan Aja Kita Tau Jadi Sama-sama Kita bisa Menyelesaikan Tidak Di situ Ini Kenapa-apa Kalau misalnya Awal-awal Masih Terlihat Canggu Masih Misalnya Masih Bajar-belajar Kalau itu Gak apa-apa Nanti kan Bisa Sedikit demi sedikit Ketika kita Sudah Paham Ketika kita Sudah Melakukan Fisi Ini Melakukan Sampai Ya Kan Nanti Sebenarnya Akan Belajar Apalagi Nanti Bapak dan Ibu Mengajarkan Lagi Kepada Anak Jadi Masih Buka Menyambung Pengetahuan Semoga Apa yang Kita Berikan Ini Bisa Berguna Bagi Bapak dan Ibu Bisa Menjadi Salah Satu Pengetahuan Untuk Bapak dan Ibu Terima kasih Bu Noko Atas Fosing statement Terima kasih Banyak Hari ini Sudah Meluangkan Waktunya Untuk Memberikan Materi Kepada Bapak dan Ibu Pak Sena Tadi Ada Keperluan Mendadak Jadi Memang Saya Wakilkan Terima kasih Atas Kehadirannya Pak Sena Di selawaktu Kesibukannya Terima kasih Banyak Terima kasih Juga Pada Bapak dan Ibu Guru Yang Setia Hadir Di Dua hari Ini Terima kasih Yang Sudah Mengisi Resensi Semoga Dugas-dugasnya Dapat Dikerjakan Dengan Baik Dan Semoga Pemahaman Atau Materi Yang Kita Paparkan Dapat Dipahami Dengan Baik Oleh Bapak Dan Ibu Semua Mohon Maaf Apabila Ada Salah-salah Kata Dari Kami Saya Mau Pili Pak Tato Tadi Yang Sudah Hadir Di Awal Pak Sena Bu Nova Dan Pak Gatot Yang Tidak Bisa Hadir Pada Hari Ini Semangat Selamat Menjalankan Tugasnya Apabila Ada Yang Bingung Boleh Ditanyakan Boleh Ditanyakan Kepada Kami Atau Kepada Koordinator Masing-masing Milainnya Terima kasih Atas Perhatiannya Saya Tutup Meeting Hari Ini Bu Nova Terima kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax